Totokan jari tunggal jilid 2. Cui Seng diam saja. Lemsan menoleh karena tidak memperoleh jawaban dari Suhengnya. Bagaimana Suheng tanyanya? Eh, apa tanya Cui Seng seperti gelagapan justru tadi dia diam saja. Cui Seng terus berpikir keras kemana harus mencari jejak tiga orang yang pernah dilihatnya dan diduga sebagai pembunuh kedua Bebegal Tong dan Tio. Aku tanya kau, bagaimana pendapatmu jika kita pesiar dulu menikmati keindahan Liang Tio? Tanya Lemsan agak mendongkol. Baik. Itu pun bagus mengangguk Cui Seng. Mereka singgah di sebuah penginapan yang terindah di daerah itu. Mereka memesan kamar. Setelah menitipkan kuda dan makan sekenyang-kenyangnya, mereka pun segera keluar rumah penginapan untuk jalan-jalan mengelilingi kota. Lorong demi lorong, gang demi gang telah mereka jelajahi dengan gembira. Pada tempatnya lah kalau saja kota itu memperoleh julukan sebagai kanglam di wilayah utara, karena memang kota ini sangat indah dan ramai, tapi entah kenapa, kini di saat Lemsan berdua dengan Cui Seng mengelilingi kota itu, dia melihat keadaan sepi sekali. Walaupun demikian, mereka atuh cukup puas setelah melakukan perjalanan jauh di daerah yang kering, sekarang mereka bisa pesiar di tempat yang permai seperti Liang Tio. Setelah puas mengelilingi kota tersebut, Lemsan mengajak Cui Seng kembali pulang ke rumah penginapan dengan hati puas. Rumah penginapan tempat mereka singgah adalah Yokley, yaitu sebuah bangunan yang bertingkat dua, kamar-kamar tamunya terletak di tingkat atas, sedangkan bagian bawah yang lebar merupakan ruang makan yang indah. Kurang lebih terdapat sepuluh meja besar-besar memenuhi ruangan tersebut. Lantainya pun sangat bersih, karena terpelihara baik sekali, sehingga enak untuk dilihat dan nyaman untuk didiami dan ditinggali. Berdiam di dalam rumah penginapan itu memang menyenangkan sekali. Lemsan maupun Cui Seng sendiri senang dengan suasana di rumah penginapan tersebut. Bagian belakang ruang itu tertutup rapat-rapat. Walaupun tempat di bagian tersebut rupanya dihuni oleh keluarga pemilik rumah penginapan tersebut, namun tidak terlihat seorang pun yang masuk di situ. Duduklah Lemsan dengan Cui Seng di tempat yang cocok dengan hati mereka, sambil bersantap, memakan beberapa macam makanan yang lezat-lezat yang Sengaja mereka pesan, walaupun harga makanan tersebut umumnya memiliki tarif yang tinggi-tinggi. Lewat beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar dari arah luar penginapan suara derap kaki kuda. Dari jauh tampak mendatangi dua orang penunggang kuda, yang menuju ke arah rumah penginapan tersebut, mereka berhenti di depan pintu muka rumah penginapan. Tidak lama kemudian masuklah dua orang itu dengan langkah lebar, setelah memberikan kuda mereka kepada pelayan yang menyambut kedatangan mereka. Kedua orang itu terdiri dari seorang laki-laki berusia enam puluhan, berwajah kisut, tapi di antara kerut-kerut ketuaan wajahnya itu dia memiliki metu yang bersinar tajam, juga masih terlihat sisa-sisa ketampanannya waktu dia berusia muda. Tentunya dulu waktu berusia muda, dia seorang pria yang gagah dan tampan. Temannya adalah seorang wanita yang rambutnya sudah putih, matanya bersinar biru, cekung dalam. Hidungnya mancung wajahnya sangat aneh bentuknya. Sedangkan usia wanita itu hampir bersamaan dengan umur kawannya. Begitu masuk ke ruang dalam, mereka memandang dengan sorot metu dingin sekelilingnya. Melihat kedua orang itu, Lamsan terkejut bukan main. Sedangkan tamu-tamu lainnya yang berada di ruang makan itu, tidak ada yang berani mengangkat kepala mereka. Menunduk dan pura-pura tidak mengetahui kedatangan kedua orang itu. Kedua orang tua itu sudah mengambil tempat duduk, sikap mereka seenaknya saja. Setelah memesan arak dan beberapa macam sayur, bersantaplah mereka tanpa memperdulikan sekelilingnya. Mereka pun makan tanpa bicara sepatah kata pun tidak pernah mereka lontarkan dari mulut masing-masing. Seakan juga mereka orang-orang gagu yang sedang makan. Dari sikap mereka yang seenaknya, jelas terlihat kedua orang tua itu seakan juga menganggap di rumah makan merangkap penginapan tersebut. Cuma ada mereka berdua saja, tidak ada orang lain. Tidak lama kemudian, kedua orang itu pun meletakkan sumpit masing-masing. Yang laki-laki itu mengangkat gelas, barulah terdengar suaranya, karena dia tertawa terkekeh, Selamat datang kawan-kawan semua. Silahkan masuk. Tia lemsan berdua cuiseng kaget dan heran melihat kelakuan laki-laki tua yang aneh itu. Mereka melihat si wanita tua pun membawa sikap yang angkuh dan seakan juga tidak memandang sebelah matuk kepada semua orang yang ada di ruang tersebut. Dan yang membuat lemsan berdua cuiseng tambah heran, adalah perkataan laki-laki tua itu yang seperti mengundang seseorang agar keluar dari tempat persembunyiannya. Itulah teka teki yang membuat lemsan berdua cuiseng semakin tertarik dan mengawasi lebih waspada. Lemsan malah telah mencuil tangan cuiseng dengan maksud agar suhengnya yang agak bloon ini bersikap hati-hati dan waspada, karena rupanya akan ada pertunjukan yang menarik di tempat ini. Malah dia memberikan isyarat kepada suhengnya, jika tidak perlu jangan bergerak ceroboh. Harus berdiam diri guna melihat keadaan dulu. Waktu itu dari luar tidak terlihat sesuatu gerakan atau reaksi atas kata-kata si lelaki tua itu, hal ini membuat lemsan bersama cuiseng semakin heran. Apakah orang tua itu hanya membawa tingkah seperti orang jago tua yang memiliki pendengaran yang tajam? Atau memang orang tua itu tengah bergurau kepada si wanita tua, temannya itu, yang rambutnya sudah putih semuanya? Sementara itu tamu-tamu yang berada di situ sudah berubah muka mereka menjadi pucat. Malah ada yang belum menghabisi arak maupun hidangannya, sudah membayar dan bergegas pergi terbirit-birit dari pintu belakang, tanpa berani menoleh ke belakang satu kalipun juga. Sejenak kemudian terdengar suara tertawa yang seperti guntur mebelah bumi. Suara tertawa itu demikian kerasnya, sehingga seakan juga hendak menulikan telinga orang yang mendengarnya. Malah ruang makan itu sampai tergetar. Bersamaan dengan itu tampak berkelebat sinar merah. Tanpa diketahui dengan jelas dari mana arahnya, di ruang makan itu telah bertambah seorang lagi, orang itu memiliki berwok dan cambang yang lebat. Matanya bersinar tajam sekali. Bengis bukan main, mukanya empat persegi, usianya mungkin empat puluh tahun lebih. Dia berpakaian serba merah yang sangat menyolok mata, walaupun waktu itu hawa udara sangat dingin, tapi orang itu tidak mentihentinya menggerakkan kipas yang ada di tangan kanannya, seakan juga dia tengah kepanasan dan tidak tahan jika tidak mengipas. Sambil mendelikan matanya, dia melangkah perlahan-lahan memilih sebuah meja. Dia duduk di situ. Seorang pun yang ada di ruang makan itu tidak dipandangnya. Sejak kedatangannya, dia tidak bicara. Dia juga tidak memesan arak atau sayur. Dia cuma tertawa dingin tidak hentinya. Tempat yang dipilihnya itu, entah sengaja atau tidak justru persis sebelah kiri dari kedua orang tua. Aneh itulah lelaki tua yang aneh itu meletakkan cawannya, lalu saling memandang dengan perempuan tua temannya, tiba-tiba terdengar jeritan halus, melengking seperti jeritan setan penasaran dari arah luar yang semakin dekat dan mengerikan. Tiba-tiba sekali, dari ruang itu melangkah masuk seseorang, dengan langkah lebar. Dialah yang telah mengeluarkan suara jeritan yang melengking nyaring dan pedas seperti jeritan setan. Penasaran? Dia mengambil meja di depan sepasang orang tua itu, tanpa menoleh sedikit pun juga, dia menurunkan bungkusan dari punggungnya. Diletakkan di atas meja, dibuka bungkusan itu, kemudian menyuapkan sesuatu ke dalam mulutnya sesuap demi sesuap dimasukkannya barang di dalam buntalan itu ke dalam mulutnya, asik perbuatannya itu, seakan juga tidak memperdulikan lagi keadaan di sekitarnya. Yang luar biasa, rambut orang itu riap-riapan. Tidak teratur rapi. Mesum seluruh tubuhnya penuh dengan daki, menjijikan. Orang itu mengenakan jubah hitam seperti seorang imam, terdapat banyak sekali tambalan. Dia kelihatannya sebagai seorang imam pertengahan usia, kecuali itu ia serupa dengan seorang pengemis yang baru saja sembuh dari penyakit kulit atau dan sakit keras. Dia menundukkan kepalanya sambil makan lahap sekali. Yang menarik lagi, yang dimakan orang yang seperti imam, merupakan usus atau hati binarang berbisa atau binatang buas yang masih mentah. Karenanya juga, tampangnya maupun mulutnya kini penuh dengan darah yang berlepotan dan menyiarkan bawah mis, menyebabkan orang hendak muntah. Tidak berselang lama, kembali datang seorang niekou. Orang ini mengenakan pakaian putih bersih, parasnya tidak berbeda banyak dengan gambar dalam lukisan. Dia sangat cantik, dan tindakannya pun perlahan-lahan, langkahnya tenang sekali. Malah Tia Lemsan bersama Sochwi Seng seketika merasakan pandangan mereka menjadi terang, sebab mencium semacam bau wangi-wangian. Hawa kotor busuk yang terdapat di dalam ruang itu seperti tercuci bersih dengan kehadiran pendekta wanita ini. Niekou ini tampaknya berjalan lemah gemulai menuju ke meja di sebelah kanan kedua orang tua aneh itu, yang pertama tiba di situ, lalu duduk dengan tenang. Dia pun tertawa waktu berkata sabar, pelayan, kemari. Suaranya nyaring, merdu, sabar dan juga menunjukkan bahwa dirinya seorang yang sangat terdidik sekali. Sopan. Ramah. Sayang kepalanya gundul, kalau tidak miscaya tidak seorang pun yang akan menduga dia adalah pendekta wanita. Panggilan si Niekou tidak segera memperoleh sambutan dari pelayan, karena mereka, para pelayan itu, siang-siang sudah angkat kaki meninggalkan ruang makan itu. Rupanya para pelayan itu telah menduga bahwa tidak lama lagi di situ akan terjadi pertempuran, maka mereka siang-siang sudah keluar meninggalkan ruangan ini, mereka ingin menyelamatkan diri masing-masing. So Cui Seng dan Tia Lemsan yang masih berada di ruang itu dengan perasaan ingin tahu, heran melihat perkembangan yang terjadi di ruang makan tersebut, terlebih dengan beruntun berdatangan orang yang aneh-aneh lagak dan perangainya ini. Setelah kedatangan si Niekou muda, tiada lagi yang datang. Semua orang yang berada di ruang itu masing-masing duduk di tempat mereka tanpa berkata-kata sepatah kata pun juga di antara sesama mereka. Semuanya bungkam saja. Keadaan jadi sunyi seperti di dalam kuburan saja, samar-samar tersiar ancaman bahaya maut yang seakan mencekam ruang makan itu. Seakan juga mereka itu tengah bersiap-siap untuk nanti melakukan suatu pertempuran mati hidup, karena maut di waktu itu seakan sudah berkeliaran di ruang makan tersebut. Tia Lemsan dengan So Cui Seng mengetahui juga bahwa pertempuran sewaktu-waktu bisa meletus, tapi mereka tetap tidak mau menyingkir dari meja mereka. Justeru mereka tertarik sekali untuk menyaksikan keramaian yang terjadi. Ini memang wajar, karena kedua muda mudi itu baru pertama kali turun gunung untuk menjelajahi dan berkelana di dalam dunia persilatan, sehingga mereka tidak menyadari betapa di saat itu sesungguhnya di ruang tersebut mengancam bahaya yang mengerikan. Walaupun mereka menyadari bahwa kelima orang itu masing-masing memiliki ilmu silat yang tinggi dan pertempuran hebat di antara mereka, tidak ada sangkut pautnya dengan mereka, namun mereka tetap tidak mau meninggalkan ruang makan itu. Tampaknya laki-laki berbaju merah, Tosu dan Nyeko itu adalah dari satu kelompok, pikir Lemsan mereka justeru datang untuk mencari kedua orang tua itu untuk membalas dendam. Kini mereka telah mengambil kedudukan masing-masing mengepung dan mengurung kedua orang tua itu dengan ketat. Siapa yang berani mulai, maka di saat itu akan terjadi pertempuran seru. Akaha, keramaian hebat seperti ini harus kusaksikan, karena jarang bisa menyaksikan keramaian seperti ini. Tiba-tiba kedua orang tua aneh itu tertawa-tawa dengan suara keras. Justru suara tertawa mereka telah memecahkan kesunyian di ruang itu. Malah mereka sudah mengingkat cawan arak mereka, untuk meminum dengan metode jelalatan kesana kemari tidak hentinya. Mereka rupanya mengamat-amati gerak-gerik lawan dan ingin mengetahui posisi lawan yang sebenarnya. Namun mereka tidak memperoleh sambutan reaksi dari lawan-lawannya. Kedua orang tua aneh itu terpaksa meletakkan kembali cawannya di atas meja. Kembali keadaan di dalam ruangan jadi sepi lagi, bahkan lebih hening dari semula, karena saat itu hari sudah mulai mendekati maghrib, dan tidak lama lagi sang malam tentu datang. Orang yang berpakaian sebagai imam tampaknya gelisah. Dia melemparkan hati harimau yang terakhir ke dalam mulutnya dan menggigit kuat-kuat sambil berkata dengan suara menggumam, Hwasiyo itu tidak datang. Hwasiyo syualan. Hei Niyakou terkutuk, Pasanglah lampu agar ruang ini jadi terang, Jangan sampai kita bertempur nanti di tempat gelap. Niyakou cantik itu menyalakan lampu tanpa berkata apa-apa. Rupanya dia pun tidak tersinggung dipanggil dengan sebutan Niyakou terkutuk, Malah dia pun tidak peduli dirinya diperintah begitu kasar oleh Tosu tersebut. Dia telah menyalakan lampu tanpa banyak rawal. Sampai akhirnya setelah ruang itu terang oleh cahaya lampu, Barulah Niyakou tersebut tertawa, Menyusul mana dia bilang, Tosu bau, katanya perlahan-lahan dan tenang. Menurutkah sesungguhnya hati harimau atau hati manusia yang jauh lebih henak? Tosu itu menelan potongan hati barimau di mulutnya, Barulah kemudian dia menyahuti, Tentu saja hati manusia, Tapi harus dilihat dulu manusianya yang bagaimana. Oh ya? Ya, misalnya hati manusia yang sudah kakek-kakek dan nenek-nenek, Rasanya pahit dan alot, kasar dan tidak enak dimakan, Tapi kalau hati seorang pemuda dan gadis, Bukan main sedapnya, enak sekali. Hmm, asyik. Menurut kabar yang ku dengar, Tentang memasak hati manusia dan hati binatang memiliki keruk yang berbeda sekali. Kunon, katanya kau ahli dalam soal tersebut, Tentu engkau mengetahui dengan baik tentang kero memasaknya. Nah, sekarang coba kau jelaskan bagaimana memasaknya yang paling enak. Tanya Niakou itu, tenang dan kalem saja, Seakan ia tengah membicarakan urusan-urusan agama dengan Tosu itu. Padahal, Lamsan dengan Cui Seng yang mendengar percakapan itu, Tidak urung jadi merinding. Betapa tidak, Justru kedua orang pendekta Niakou dan Tosu itu tengah membicarakan kero masak hati manusia atau hati binatang. Buas. Tentu saja, Di dalam percakapan yang terdengarnya kalem dan tenang-tenang itu, Mengandung suasana yang sangat menyeramkan sekali bagi yang mendengarnya. Aku makan hati manusia maupun hati binatang, selalu dalam keadaan mentah-mentah dan segar, Dalam keadaan masih berlumuran darah seperti sekarang ini. Kapan aku pernah memakannya yang sudah matang? Jawaban Tosu itu yang dilontarkannya disusul dengan tertawanya yang bergelak-gelak, Juga mengandung nada yang sangat menyeramkan sekali. Tanya jawab itu berjalan wajar sekali. Tetapi Tia Lemsan dengan Cui Seng yang mendengar terus, Jadi berkeringat dingin, Karena, Yang dibicarakan Tosu itu pemuda dan gadis, Tentu kata-katanya yang ditujukan kepada diri mereka yaitu Lemsan dan Cui Seng, Karena di tempat ruang makan ini hanya ada Cui Seng dengan Lemsan sebagai golongan muda, Sebagai pasangan muda-mudi. Tidak urung, Walaupun hati Lemsan dan Cui Seng tabah, Mereka menggidik angeri. Muka mereka pun berubah agak pucat. Di saat itu, Mertu sepasang muda-mudi ini mengawasi kepada dua orang tua aneh, Mereka tetap seperti biasa saja, Bahkan tersenyum girang. Wajah mereka berseri-seri. Hal ini membuat Lemsan dengan Cui Seng jadi heran dan merasa aneh, Maka semakin besar hasrat untuk menyaksikan keramaian yang tidak lama lagi akan berlangsung. Laki-laki berbaju merah sejak tadi berdiam diri, Kini dia mulai membuka suara, Di mana suaranya menyeramkan sekali walaupun diucapkannya tenang-tenang dan kalem, Kini sudah tiba waktunya untuk kita mengukur kepandayan. Bersihkan orang luar dari ruangan ini. Tanda petik. Tosu itu terkekeh, Tertawa dengan suara yang hebat, Seperti jerit tangis hantu penasaran, Kemudian dia melesat ke hadapan. Lemsan dan Cui Seng. Sedangkan tangan Kirin Fa mengeluarkan sepotong benda berwarna merah. Bocah buduk katanya tawarnihku bagi kepadamu agar kamu makan hati macan tutul yang tinggal sepotong lagi. Ambilah. Aku memberikannya ikhlas sekali. Hahaha. Melihat orang mengulurkan tangan kepadanya Cui Seng membungkukan tubuhnya dan menekuk kakinya, Sedang tangannya menghibas, Menyingkirkan cekalan musuh. Bersamaan dengan itu tubuhnya meluncur secepat kilat ke arah ketiak Tosu itu. Siapa yang sudah makan hati macan tutulmu yang masih mentah? Engkau kira aku ini orang hutan teriak Cui Seng agak gugup dan marah. Muka Tosu itu berubah, sekali-sekali dia tidak menyangka bahwa pemuda ini dapat meloloskan diri secara demikian mudah dari tangannya. Dengan cepat dia melompat kembali tangannya diulurkan, untuk menangkap tentunya, malah, kali ini serangan tersebut jauh lebih hebat dari yang semula. Yaitu cekalan aneh dan ajaib sekali, sebab sejauh itu tidak terlihat arah mana sasaran dan cengkeraman aneh Tosu itu. Cui Seng jadi mendongkol bukan main. Sudah kukatakan aku tidak sudi makan hati macan tutulmu, mengapa kau jadi mendesak dan memaksa orang teriaknya penasaran sekali. Cui Seng juga bukan cuma berteriak, dia pun berkelit dengan gesit. Dia membarengi juga dengan mengeluarkan satu jari telunjuknya, menotok nadi dari besar pada lengan lawannya itu. Keruan saja Tosu itu jadi terkejut hatinya tercekat, sampai dia cepat-cepat menarik tangannya dan membentak dengan muka yang berubah bebat. Masih ada hubungan apa antara kamu dengan Lemsan Giekong? Cui Seng dongak, dia ingin menjawab dengan mendongkol, tapi belum lagi kata-katanya meluncur keluar dari mulutnya. Tia Lemsan sudah mendahului membuka muyut, apa Giekong, si Tolol, mau apa Ciekong, si Pintar, kami berdua tidak tahu menahu. Lo Tosu, Imam Tua, kerjakanlah urusanmu sendiri, kami menonton keramian yang akan kalian adakan tentu halmi akan membuat kami gerang dan akan bersorak-sorai menambah semangatmu. Kalau memang keramaian itu tidak ada artinya, kami juga akan pergi dengan menepuk-nepuk pantat. Apakah dengan membersihkan orang luar, itu berarti tidak akan ada orang lainnya lagi? Hem, apakah kau kira rumah ini milik kalian? Perkataan Lemsan selain memaki Tosu itu, memaki juga si laki-laki baju merah. Sementara itu laki-laki tua aneh tertawa keras, besar sekali suara tertawanya, seakan juga membuat ruang itu tergetar. Jie Bwe katanya kepada kawannya. Sin Ciu Siatok, empat manusia aneh dari Sin Ciu, berkelahi dengan dua orang bocah cilik, kau pikir ini aneh atau tidak? Bagus apa enggak? Ya, yang pasti mereka akan menang, inilah yang disebut munculnya pahlawan yang muncul di kalangan anak-anak muda. Tidak bagus. Tengik. Menyebalkan sekali. Sungguh menjengkelkan sekali jawab si wanita tua itu. Suaranya nyaring dan lantang, tapi dia berkata-kata dengan sikapnya yang kalem dan tenang. Nah lo kui ye, setan tua, kau akan kuajak bertaruh. Maukah kau? Bertaruh ya? Bertaruh apa teriak si orang tua aneh itu? Si wanita tua Jie Bwe tertawa bergelak-gelak. Kalau menurut pantasnya, Sin Ciu Siatok akan menang menghadapi bocah-bocah cilik. Tapi justru di sini aku akan menentukan bahwa yang akan menang adalah bocah itu. Dia pasti menang. Beranikah kau bertaruh denganku? Aku pegang si bocah cilik sebagai pemenang. Orang tua aneh itu belum lagi menjawab, tapi laki-laki berbaju merah sudah membentak dengan suara yang kasar. Lihatlah. Kalau aku tidak sanggup melemparkan kedua bocah kampungan itu keluar, aku bukan sili lagi dan berbareng dengan habisnya perkataannya yang sombong itu. Dia telah mengirimkan pukulannya yang hebat luar biasa kepada Cui Seng. Tiba-tiba sekali di waktu berkelebat sesosok bayangan putih, yang telah merintangi keinginan si orang berbaju merah itu. Dan yang menghalangi si orang baju merah meneruskan serangannya kepada Cui Seng adalah Nia Kuo itu, dia menghadang di depannya dengan sikap yang angkul. Hancu, laki-laki, kamu jangan membuat kaget anak orang, nanti mereka jatuh semaput atau sawan marilah kita membereskan dulu kedua setan tua bangkotan itu, katanya, suaranya halus dan merdu. Laki-laki itu mengetahui bahwa sepasang muda-mudi itu memang bukan lawan yang empuk, kecuali itu dihadapannya kini masih ada musuh yang tangguh-tangguh yang sesungguhnya. Dia tidak mau menambah lagi, karena memang dia ingin memusatkan seluruh perhatiannya kepada musuh yang sesungguhnya, yaitu sepasang orang tua yang aneh itu. Karena dia sudah terlanjur melontarkan kata-kata ejekan dan keangkuhannya tadi, dia kini sulit untuk menutupi dan menarik diri pula. Apalagi kedua orang tua aneh itu telah mengejeknya. Dengan sinis dan kata-kata yang membakar, membuat dia harus membuktikan juga apa yang akan dilakukannya tadi. Untung saja Nye Kowe itu terus merintangi dan membujuknya, dengan demikian dia memiliki alasan untuk membatalkan niatnya buat menghajar Cui Seng dan Lemsan. Dan baiklah, Seng Liye katanya dengan suara yang dalam, dengan memandang muka Seng Liye, maka biarlah aku menunda dulu membereskan kurcac itu, biar mereka hidup. Satu malaman lagi dia memanggil Nye Kowe itu, dengan sebutan Seng Liye. Sebutan itu menunjukkan bahwa dia menghargai dan menghormat kepada Nye Kowe itu, karena Seng Liye merupakan sebutan yang sangat menghormat buat seorang Nye Kowe. Karena itu, puas si Nye Kowe melihat bahwa orang berbaju merah ini mau mendengar ocewannya. Sedangkan laki-laki baju merah itu, setelah memutar tubuhnya, dia berdiri menghadapi sepasang orang tua yang aneh itu, sorot matanya tajam dan mukanya bengis. Keluarkanlah senjata kalian jangan kalian seperti nenek. Nenek dan kakek-kakek tua Jompo yang selalu bersergera kelamban dan membuang-buang waktu. Wanita tua aneh itu berdiri perlahan-lahan dari duduknya, dia juga telah berkata dengan suara yang dingin, Hwasyo gundul, mengapa dia tidak muncul? Tunggu apa lagi? Hem mendengus orang berbaju merah itu. Telingamu terlalu tajam. Si Hwasyo belum lagi datang. Benar. Wanita tua aneh itu mengawasi keluar, tapi orang yang diharapkan kedatangannya, yang tadi dipanggil oleh wanita tua aneh itu sebagai Hwasyo gundul, tidak juga muncul dan tidak terlihat bayangannya. Wanita tua aneh itu pun menghela nafas. Benar-benar si Hwasyo gundul tidak muncul dan dia menyalahi janjinya. Hem, jadi kita mulai tanpa menunggu Hwasyo itu lagi. Tanpa berkata apa-apa lagi si laki-laki berbaju merah itu merapatkan kipasnya dan melakukan serangan secepat kilat, tiba-tiba sekali ujung kipasnya itu meluncur ke arah si perempuan tua aneh dan waktu ini angin dari serangannya berkesiuran sangat hebat, karena Lemsan maupun Cui Seng yang duduk terpisah cukup jauh, masih merasakan sampokan angin serangan kipas si laki-laki baju merah. Perempuan tua aneh itu bersikap tenang sekali, seakan juga dia tidak memandang sebelah metu kepada lawannya. Perempuan tua aneh ini mengangkat tangannya dia telah mengibaskau tangan kirinya menyempok kipas lawan ke samping. Sedang tangan kanannya diulurkannya dengan memakai ilmu pukulan menggepak capung membabat ubun-ubun, dia telah menyerang kepada musuhnya. Itulah serangan balasan yang mengandung maut, yang bisa mematikan. Bagus berseru laki-laki baju merah itu sambil menggerakkan tangan kanannya, yang dilintangkannya malang melintang kian kemari sedangkan kipasnya melayang dari atas meluncur ke bawah, pertempuran segera berlangsung dengan seru. Ketiga orang itu sudah mengeluarkan kepandayan mereka, yang ternyata memang merupakan ilmu silat kelas satu, sebab setiap jurus yang mereka pergunakan umumnya merupakan ilmu silat yang liahai sekali. Mereka bertempur seru bukan main. Tia Lemsan dengan Cui Seng menyaksikan orang-orang aneh itu tengah bertempur saling mengadu ilmu dan kekuatan secara hebat, dengan segera mereka menepi untuk menyaksikan dengan penuh perhatian terhadap jurus-jurus dan gerakan-gerakan tangan maupun kaki dari orang-orang aneh yang tengah bertarung hebat itu. Waktu itu, di gelanggang terjadi pertempuran yang semakin memuncak ketegangannya karena apa yang terlihat kini hanyalah berkelebatan sosok bayangan tubuh kian kemari dan turun naik tidak hentinya, karena mereka bertempur dengan mengeluarkan ginkang atau ilmu meringankan tubuh mereka yang sempurna sehingga tubuh mereka bergerak secepat angin dan sulit diikuti oleh pandangan mati manusia biasa. Setelah lewat 3 atau 40 jurus yang berlalu dengan cepat, tampak si hancu menggerakan kipasnya lincah luar biasa, terkadang juga kipas itu dipermainkan sebagai alat untuk menotok atau menikam, sewaktu-waktu juga berubah seperti golok untuk menabas, lalu di lain kesempatan dipergunakannya juga untuk menghantam seperti toya. Dengan demikian, beraneka ragam perubahan gaya dalam menghadapi lawannya itu, karena kipasnya itu memang merupakan senjata yang paling diandalkannya. Dia dapat mempergunakan kipasnya sekehendak hatinya dan menyerang dengan benafsu sekali, karena dia ingin mencari kemenangan yang secepat-cepatnya. Dia semula menduga bahwa lawannya, wanita tua yang aneh itu merupakan lawan yang dapat dihadapinya dengan mudah, yang akan dapat diruntuhkan dan dirubuhkannya dengan gampang, siapa tahu kepandaian si perempuan aneh yang sudah tua usia itu sangat hebat. Penaga dalamnya juga sangat kuat. Disebabkan itu, mereka jadi bertempur dengan seru. Malah wanita tua yang aneh itu, walaupun dia menghadapi lawannya hanya mempergunakan sepasang tangannya, tapi justru kedua kepalan tangannya itu yang mengandung tenaga ribuan kati, yang bisa mematikan kalau saja berhasil mengenai sasarannya dengan cepat. Kipas musuh memang liahai dan mengandung maut, seperti juga ular gila yang menyambar-nyambar tidak hentinya, seruduk ke sana kemari, namun perempuan tua yang aneh itu tidak jari. Dia mengimbanginya dengan sama liahainya, sama sekali dia tidak pernah terdersak, dia tidak gentar, malah. Berulang kali dia mendengus mengeluarkan tertawa dingin menghina. Setelah pertempuran yang hebat itu berlangsung lagi sepuluh jurus, mereka pun masing-masing merobah siasat, sehingga pukulan dan serangan berjalan dengan cepat, apa yang tampak hanya gulungan benda merah dan hijau, sebentar merepat, secepat itu pula terpisah. Sebentar berdekatan, secepat itu juga berjauhan, demikianlah terus-menerus, secara mengagumkan kedua orang itu telah menampilkan kepandayan andalan mereka masing-masing. Belum sempat orang menarik napas karena menyaksikan perkelahian yang seru itu, tampak di medan pertempuran sudah mengalami berubah, jika sebelumnya berlangsung sangat cepat justru sekarang tampak gerak-gerak kedua orang yang tengah bertempur itu sangat lambat sekali. Dengan demikian, tampak mereka jelas berdiri tegak, tidak seperti tadi mereka bergerak seperti bayangan belaka. Gerak tangan mereka pun tidak ubahnya seperti sepasang kakak beradik yang tengah latihan, gerak tangan mereka begitu lambat terayun dengan ayunan yang perlahan dan juga dengan gerak seakan juga dilambatkan. Namun, sesungguhnya itulah kera bertempur yang berbahaya dan bisa mematikan karena jika sekali saja mengenai sasaran, niscaya pihak lawan akan langsung terbinasa karena kedua orang yang tengah bertempur itu tengah mengeluarkan seluruh kepandayan dan tenaga dalam yang mereka miliki. Dalam keadaan demikian, Cui Seng mengawasi dengan metu tidak berkedip karena dia melihat bahwa kedua orang itu memang tengah bertempur buat mengadu jiwa. Juga, ilmu yang mereka pergunakan adalah ilmu silat yang hebat. Dengan demikian telah membuat Cui Seng sangat tertarik sekali. Menyaksikan pertempuran dari orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi, sesungguhnya merupakan pengalaman yang sangat berharga sekali buat kaum jago-jago muda, dan khususnya bagi Cui Seng, karena dengan menyaksikan pertempuran orang-orang gagah dari golongan tua, niscaya dia bisa memetik pengalaman yang tidak sedikit. Mereka tengah mencari kelemahan masing-masing dan mengincar kelemahan lawan mereka untuk memperoleh kemenangan dalam waktu singkat, jika tiba waktunya, mereka tentu akan menyerang dengan jurus yang mematikan komentar Cui Seng dengan suara perlahan seperti menggumam. Matanya terus juga terpentang lebar-lebar mengawasi kedua orang yang tengah bertempur seru itu. Kau salah kata Lemsan salah Cui Seng menoleh. Lemsan mengangguk. Ya, kenapa? Justeru mereka sudah bertempur lama, lalu? Kenapa kau bilang aku salah? Justeru mereka sudah tidak perlu lagi mengincar kelemahan dari lawan masing-masing, karena memang sudah saling mengetahui kelemahan lawan mereka. Dan juga di saat sekarang mereka belum turun tangan buat menentukan itulah sebabnya mereka tengah mempertimbangkan, apa yang harus mereka lakukan untuk menentukan pertempuran itu pada titiknya yang terakhir dan memastikan. Mereka tidak berani menyerang sembarangan, karena kalau sekali saja salah perhitungan, mereka bisa celaka. Kau cerdas sekali, sumuai memuji Cui Seng. Lemsan tidak menjawab, dia hanya mencurahkan seluruh perhatiannya kepada pertarungan yang tengah berlangsung. Semakin seru, karena keadaan di tengah kalangan jadi semakin tegang juga, semakin diliputi oleh hawa maut. Sekali saja salah satu pihak berhasil menghantam kelemahan lawan, niscaya lawan itu akan segera dapat dirubuhkan. Lemsan juga telah melihat, bahwa si nenek tua yang aneh itu sebetulnya sudah mulai menang di atas angin. Di mana beberapa kali nenek tua yang aneh itu berhasil mendesak lawannya. Orang berbaju merah itu terpaksa meringis, waktu dia tengah berusaha membendung kekuatan tenaga dalam si nenek tua yang aneh itu. Nenek tua yang aneh itu akan segera memperoleh kemenangan kata Lemsan kemudian, dengan suara yang perlahan. Cui Seng jadi haran. Apa tanyanya? Kau bilang nenek tua itu akan menang? Dia waktu melihat perempuan tua yang aneh itu tengah mengelilingi lawannya dengan langkah kaki yang perlahan, tanpa menggerakkan lengan dan tangannya. Sedangkan si Hon Chu tidak henti-hentinya menggerakkan kipasnya, berulang kali melancarkan serangan bertubi-tubi, dan juga sering mengangkat sebelah kakinya. Mukanya suka juga meringis. Di waktu itu tampak jelas sekali betapapun juga, dia tengah memusatkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Sedangkan perempuan tua aneh itu berjingkat mengikuti setiap serangannya, ikut berputar-putar dan dia belum lagi melancarkan setiap serangannya, karena dia selalu membuat serangan lawannya kandas. Dia malah tengah memperhatikan kesempatan untuk balas menyerang. Jika memang kesempatan itu telah ada, tentu dia tidak akan buang waktu untuk cepat-cepat merubuhkan lawannya. Di saat itu, juga terlihat, bahwa kipas dari si Hon Chu telah menyerang semakin gencar, mukanya semakin meringis, seakan dia tengah mendesak si nenek tua itu dengan sekuat tenaganya, membuat si nenek tua yang aneh itu harus melangkah lebih cepat dari sebelumnya, mengelilingi si Hon Chu. Cui Seng yang melihat keadaan pertempuran itu, jadi haran. Dia bengong sejenak. Sumo Ay tanda seru katanya kemudian, dengan sikap tidak mengerti. Ya, tadi, tadi kau bilang si nenek tua yang aneh itu akan memperoleh kemenangan. Bukankah begitu? Benar. Tapi, tapi aku ragu-ragu nenek itu akan memperoleh kemenangan. Kenapa begitu? Lihat saja, dia sudah mulai terdesak, dia masih bertangan kosong sedangkan lawannya telah mendesak dia semakin hebat. Sekali saja lawannya itu bisa mendesak lebih hebat dan memiliki kesempatan yang lebih bagus, niscaya nenek tua yang aneh itu akan bisa dirubuhkannya. Lemsan menggelengksin kepalanya. Salah. Salah besar kata Lemsan kemudian, salah besar? Kenapa, Sumo Ay? Kau belum melihatnya, betapapun nenek tua itu menang dalam perhitungan. Nah, sekarang kau perhatikan, Su Heng. Nenek tua itu bertangan kosong, sedangkan belatinya belum lagi dikeluarkannya. Masa kau tidak tahu? Kuliat, kalau tidak salah, senjatanya adalah pedang pendek. Begitu dia keluarkan, niscaya akan memperoleh kemenangan. Dan setidak-tidaknya, dia bisa merebut kemenangan itu dengan tiba-tiba. Tanda seru. Apa ia ragu-ragu tampaknya Cui Seng, sampai dia seakan juga tidak mau mempercayai keterangan yang diberikan Sumo Ay-nya. Dia mengawasi bengong lagi kepada jalan pertempuran yang tengah berlangsung, di mana dia mengawasi dengan otaknya bekerja keras, untuk melihat-lihat apakah Sumo Ay-nya yang benar dengan keterangan itu, atau memang penglihatannya yang benar, bahwa si Hancur dapat merubuhkan si nenek kelak jika sudah tiba waktunya. Percakapan sepasang muda-mudi itu membuat kawan si nenek, yaitu kakek tua yang aneh itu, terperanjat, dia tidak mengerti mengapa bocah-bocah cilik seperti Lemsan dengan Cui Seng, bisa melihat dan mengetahui siasat yang akan dipergunakan oleh kawannya. Di samping itu, dia pun gusar bukan main, karena dia beranggapan bahwa Lemsan dengan Cui Seng telah membocorkan tipu muslihat kawannya hanya saja dia bergusar tanpa bisa berbuat apa-apa, kecuali berdiam diri dengan menjengkol. Mukanya saja yang berubah merah padam, dia melirik dan memandang bengis kepada Lemsan dan Cui Seng, yang diawasinya dengan meta memancarkan sinar sangat tajam sekali. Waktu itu, laki-laki berbaju merah telah melihat satu kesempatan, adanya suatu lowongan pada diri lawannya. Kipasnya yang terbuat dari tulang baja dan berdaun benang emas, menusuk secara kilat kepada lawannya. Jika saja serangan itu berhasil mengenai sasarannya, walaupun bagaimana tingginya ilmu silat nenek tua yang aneh itu niscaya si nenek tidak akan terhindar dari bahaya maut, serangan itu yang dianggapnya sangat hebat dan si hancur merasa pasti akan berhasil, dengan gembira mengempos semangatnya, dia menyerang dengan sangat kuat. Tapi di luar dugaannya, kesempatan atau lowongan yang diberikan si nenek tua yang aneh itu, cuma si asat belaka, hanya merupakan pancingan saja, terbukti waktu kipas itu akan mengenai sasarannya, justru si nenek tua yang aneh sudah menggerakkan tangannya, bersamaan dengan itu tampak berkelebat sebatang belati yauk berkilauan menangkis kepada serangan lawan. Benturan senjata tidak bisa dihilangkan lagi, lelatu api segera munkrat kian kemari, akibatnya kipas si hancur patah menjadi dua potong. Perempuan tua aneh itu sudah berhasil dengan tangkisannya, dia marangsek maju dengan cepat, tanpa memberikan kesempatan kepada lawannya buat bernapas. Dengan hebat dia mengirim serangan berantai sehingga musuhnya jadi sibuk kalang kabut. Kiranya, pisau belatinya atau yang merupakan pedang pendek itu, merupakan semacam benda mustika, yang dapat memotong besi seperti sama saja memotong tau. Sinar belati itu kini berkelebat kian kemari di mukasi hancur dengan capat dan sulit diterka arah tujuannya, tentu saja telah membuat laki-laki berbaju merah itu terdesak tanpa dapat melakukan serangan balasan dengan kipasnya yang hanya tinggal sepotong. Dia terdesak hebat bukan main. Sampai dia pun menitikan keringat dingin. Berulangkai dia harus menyelamatkan dirinya dengan kesusu, tidak jarang juga dia harus berseru, celaka, Karena memang dia terdesak sekali dan malah hampir saja beberapa kali nyaris dirinya terkena serangan dari si nenek tua yauk aneh itu, yang hebat sekali ilmu belatinya dan selalu mendesak serta melibat si hancur dengan serangan-serangan yang sulit untuk dipunahkan. Menyaksikan keadaan berubah demikian rupa, kedua orang kawan si hancur, yaitu Niyakou dan Tosu itu, sudah melompat dengan segera untuk menolongi, mereka mengeluarkan senjata masing-masing. Niyakou itu menghunus pedangnya, sedangkan Tosu itu mengeluarkan Tiatai Padkua, tanpa sungkan-sungkan lagi, mereka melompat menerjang. Menerjunkan diri ke dalam kalangan pertempuran dengan tujuan membantui kawan mereka, untuk mengeroyok lawan. Tapi belum lagi mereka bergerak mencapai kalangan pertempuran, waktu itu orang tua aneh, kawan si nenek tua aneh, telah melompat menghalang di depan mereka. Kalau ingin bertempur, mengapa tidak mengajak-ajak aku bukankah jika memang pertempuran bertambah banyak orang, yang berkelahi akan bertambah seru sambil berkata begitu, tangannya bergerak, berkelebatlah belatinya yang berkilauan, yang serupa dengan belati milik si nenek tua aneh. Segera juga kakek tua yang aneh itu menyerang dengan tikaman yang berantai, dengan begitu juga kedua orang lawannya, yaitu si Niyakou dan Tosu itu, jadi terhadang dan tidak bisa menerjang terus untuk membantui kawan mereka, karena mereka harus menghadapi serangan kakek tua yang aneh itu, yang belatinya pun berbahaya serta sangat hebat. Niyakou dengan Tosu itu sesungguhnya telah terbiasa bekerjasama, karena jika pedang tengah menyerang, tiat-pat kua dari Tosu itu mengadakan perlindungan dan penjagaan yang ketat, memperlihatkan bahwa mereka memiliki kerjasama yang luar biasa baiknya. Tapi, laki-laki tua aneh itu terlebih lihai, kepandainya memang sempurna, dia bekerja dengan luar biasa sekali, di mana belatinya berkelebatan tidak hentinya, dia dapat mendesak kedua lawannya, Niyakou dan Tosu itu. Perbuatannya ini sering membuat Niyakou maupun Tosu itu harus sering-sering main mundur atau melindungi diri belaka, tanpa sempat melakukan serangan balasan. Kakek tua aneh itu tidak tanggung-tanggung dalam menyerang, semakin lama pisau belatinya itu semakin ganas juga. Berangsur-angsur dia sudah menempatkan dirinya di atas angin dan dalam lima puluh jurus saja dia sudah berhasil mendesak lawannya. Setiap kali kedua lawannya melancarkan tikaman dan gempuran, maka kakek tua itu dapat memunahkan serangan itu. Malah, kakek tua itu segera balas menyerang dengan dasyat. Di lain pihak, si hancu berbaju merah yang tengah terdesak hebat itu, dan berulang kali dia harus menghindarkan diri dari tikaman dan tabasan belati mustikasi nenek tua aneh tersebut, sudah berlari ke sana kemari mengelilingi gelanggang. Jelas bahwa ilmu silat meringankan tubuhnya berada di sebelah bawah lawannya, karena itu walaupun dia bertelit ke sana kemari dengan mengerahkan seluruh tenaganya, tidak urung dia tetap dibayangi oleh si nenek tua aneh itu, pisaunya menyambar tidak hentinya ke sana kemari mengincar berbagai bagian yang berbahaya dan mematikan di tubuh si hancu. Berulang kali si hancu coba mendekati kedua kawannya, dia berusaha menggeser kedudukan kuda-kuda kakinya. Karena itu, setiap kali bergerak, dia selalu mengincar ke arah tempat di mana terdapat kedua temannya. Dia bermaksud akan menggabungkan diri dengan kedua kawannya, karena jika mereka bertiga berhasil menggabungkan diri, niscaya kepandaian mereka berlipat ganda menjadi lebih hebat, karena memang mereka bertiga telah terbiasa bekerja sama, karena itu mati-matian si hancu berusaha mencapai tempat kedua kawannya. Cuma saja, si nenek tua itu juga hebat, dia tahu, jika memang si hancu bisa menggabungkan diri dengan kedua orang itu niscaya akan sulit buat mendesak dan merubuhkannya lagi. Karena itu juga, dia telah mendesak terus. Dia tidak memberikan kesempatan kepada si hancu untuk menghampiri kedua kawannya, berulang kali belatinya sudah menyerang ke berbagai tempat yang mematikan di tubuh si hancu. Tapi, si hancu juga masih berusaha mengerahkan seluruh tenaganya. Karenanya kini pertempuran tampak semakin hebat. Tubuh mereka berkelebat-kelebat serupa bayangan saja. Walaupun si hancu sudah terdesak namun disebabkan dia memiliki kepandaian yang tinggi, tentu saja tidak mudah buat si nenek tua itu cepat-cepat merubuhkannya. Dia hanya bisa mendesak si hancu, tapi untuk merebut kemenangan, mungkin harus melewati ratusan jurus lagi. Kipas si hancu yang tinggal sepotong tidak bisa berbuat banyak lagi, karena hanya bisa dipergunakan untuk menotok belaka. Lain dari itu, sudah tidak memiliki manfaat apa-apa pula. Nenek tua aneh itu pun menyadari, kemenangan sudah berada di depan mata. Dia yakin bahwa dia bersama si kakek tua aneh itu, akan berhasil merubuhkan ketiga orang lawan mereka akan merebut kemenangan tak lama lagi. Justeru laki-laki tua aneh itu pun telah melihat bahwa pihaknya tidak lama lagi akan berhasil merebut kemenangan, segera dia tertawa terbahak-bahak. Hati si orang tua tidak enak dan alat untuk dimakan, hati tosu baru gurih dan enak. Bukankah begitu Jiebwe teriaknya kemudian? Perempuan tua aneh itu tidak menjawab, hanya tertawa terbahak-bahak. Sedangkan serangan pisau belatinya telah bertambah cepat dan hebat menyambar kepada kawannya. Malah, segera dia pun berhasil menikam melukai tangan kanan lawan, dengan mengeluarkan jeritan yang keras sekali, si hancur lari memutar tubuhnya tanpa memperdulikan keselamatan kawannya dan rasa malu lagi, karena dia memikirkan keselamatan untuk dirinya sendiri. Tapi tidak diduganya, ketika dia akan menerobos keluar dari pintu, justeru dari luar telah berlari masuk seseorang, sehingga mereka bertuburkan, hebat sekali benturan itu, sehingga terdengar suara bunyi buk yang hebat pula. Si hancur berbaju merah seperti menubruk batu karang, tubuhnya terhuyung-huyung mundur bagaikan hendak terbang, sedangkan orang yang berlari masuk itu, sekalipun tubuhnya tampak agak bergoyang, tapi dia cepat menggunakan ilmu cian kintui, lalu kedua kakinya berdiri dengan kokoh sekali. Karena memang dia telah mengerahkan tenaga memberatkan tubuh seribu kati. Malah tangan kanannya telah diulurkan. Dia menjamret si hancur, agar tidak sempat rubuh tejengkang. Hancur, apakah kau tidak sanggup melawan musuh, sehingga demikian tidak tahu malu dan hendak melarikan diri menegur orang itu? Dingin sekali suaranya. Si hancur merasakan kepalanya seperti menubruk baja, sampai pusing. Matanya juga berkunang-kunang. Namun melihat orang yang muncul, seketika semangatnya terbangun, dia pun jadi tenang kembali. Sepasang matanya dibuka terbelalak dan berseru dengan gembira, ha 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 ha. Hwasyo, akhirnya kau datang juga. Cepat, cepat. Apanya yang cepat memotong si hwasyo sambil tersenyum tenang. Cepat kau potes batang leher kedua setan itu berseru hancur, masih tetap bersemangat karena dia yakin dengan munculnya si hwasyo, niscaya dia bisa menghadapi si nenek dan kakek aneh itu. Pasti kedua orang itu dapat dirubuhkan oleh mereka berempat. Pendeta itu tersenyum saja. Wah ha 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 ha, hwasyo sudah datang berseru si niyakou dan tosu ketika melihat munculnya si hwasyo. Tampaknya mereka pun girang bukan main. Semangat mereka pun terbangun. Malah tangan mereka segera menyerang si kakek aneh hebat dari sebelumnya. Orang tua aneh itu mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengelakan serangan-serangan yang ganas itu. Dia menggunakan kesempatan tersebut untuk balas menabas dengan pisau belatinya tapi gagal. Sedangkan si niyakou dengan si tosu, mempergunakan kesempatan waktu kakek tua aneh itu mundur, mereka pun segera menjejakan kaki mereka, tubuh mereka melesat muncul ke belakang menjauhi diri dari si orang tua aneh itu. Dengan demikian mereka sudah terpisah cukup jauh. Malah niyakou dengan tosu itu sudah segera berada di samping si hwasyo yang baru datang itu. Dan mereka berempat. Hwasyo, niyakou, tosu dan hanjo sudah berkumpul menjadi satu. Sementara itu, orang tua aneh berkumpul dengan perempuan tua aneh, mereka berdiri dengan sikap waspada dan memandang sinis kepada keempat orang lawan mereka. Hanya saja, sekarang mereka menyadari, dengan bergabungnya keempat lawan mereka, berarti mereka berdua harus bertempur lebih hebat lagi, karena keempat lawannya akan menjadi hebat lagi, karena keempat lawannya akan menjadi hebat sekali dengan bergabung berempat seperti itu. Dan si kakek tua maupun si nenek tua telah mengawasi gerak-gerik lawan mereka setiap saat siap akan menghadapi terjangan keempat orang itu. Sedangkan Hwasyo yang datang ternyata memiliki kepala dengan bentuk yang besar, juga daun pelinganya besar pula. Mukanya sudah penuh dengan kerut-merut kisut. Jenggot dan cambangnya tampak menyeramkan. Memang dia memiliki tampang yang angker sekali. Setelah berdehem-dehem dengan sikap yang congkak sekali, pendeta ini pun segera memperdengarkan suaranya, yang begitu keras, sampai seperti meledaknya halilintar membelah bumi, Ho Tian Tong, Tan Ji Yee Bwee, apakah kalian menduga kami ini manusia-manusia goblok yang tidak akan mengetahui kedatangan kalian yang secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi di kamli yang ini dingin sekali. Suaranya matanya juga memandang dengan tatapan yang bengis sambil berkata-kata seperti itu, berulang kali dan menyelipkan juga dengusan tertawa dingin mengejek. Tio Lemsan dengan Sojui Seng baru sekarang mengetahui nama kedua orang tua aneh itu. Laki-laki tua aneh itu memang tidak lain dari Ho Tian Tong, di mana tampak dia telah mengangkat kepalanya menengadah, kemudian memperdengarkan suara tertawanya yang bergelak-gelak panjang beruntun dan menggetarkan ruang tersebut. Puas tertawa barulah dia berkata, Kim Eng Hwasyo, sekarang yang terpenting kau tidak perlu terlalu banyak bicara dan rawal lagi. Katakanlah kalian sesungguhnya menghendaki apa dari kami? Kami jauh-jauh datang kemari, apakah kalian demikian bodoh sehingga tidak mengetahui apa tujuan dan maksud kedatangan kami mengejek? Si Hwasyo dengan suara yang dingin dan memandang rendah kepada kedua lawannya itu. Hem, kalian jangan berpura-pura gila, kalian tentu sudah mengetahui apa yang kami inginkan dan kalian dan. Tanpa dijelaskan lagi, tentu kalian memang sudah mengetahuinya dengan baik. Bukankah begitu? Dan selesai berkata begitu, si pendeta memperdengarkan lagi tertawanya yang keras seperti suara halilintar itu. Tan Ji Ye Bwee membeliakan matanya besar-besar, dan matanya itu memancarkan sinari yang biru dan aneh sekali. Malah kemudian perempuan tua aneh itu telah ketawa terkekeh-kekeh keras sekali. Muka si Hwasyo berubah merah. Apa yang kau tertawakan tegurnya sengit? Perempuan tua itu masih tertawa terus terkekeh-kekeh, barulah kemudian dia menyahuti, apakah barang itu yang kalian inginkan? Hem, kalian sinciu sietok benar-benar tidak tahu malu. Tidak mampu dan tidak memiliki kesanggupan merampas barang itu, lalu sekarang datang dengan maksud hitam memakan hitam. Nah dengarlah baik-baik, bahwa kami di Persia, selama hidup kami belum pernah ada seorang manusia segoblo kalian berempat ini. Tia Lemsan tergerak hatinya mendengar perkataan perempuan tua aneh itu, dia heran sebab perempuan yang hidungnya bengkok bermata biru itu mengaku dirinya sebagai orang Persia. Kini Lemsan pun mengetahui bahwa nenek tua itu memang berasal dari Persia. Melihat keadaannya mukanya dan matanya yang biru itu, memang dialas seorang asing. Dia adalah orang Persia. Tapi karena terlalu lama di daratan Tiongkok maka telah mengikuti adat-peradatan bukan saja dia bisa menguasai bahasa Han, bahkan sudah mengenakan pakaian menurut orang Han dan juga memergunakan nama bangsa Han untuk dirinya sendiri. Sedangkan waktu itu Kim Eng Ho Sio yang memang memiliki adat berangasan dan sifatnya pemarah, mendengar makian si nenek tua aneh itu, dia sudah berjingkrak karena mendongkol dan marah. Malah mukanya seketika berubah merah, dia juga telah memandang bengis sekali, kesabarannya telah lenyap seketika. Lalu dia mengeluarkan cambuknya, mengayun-ayunkan cambuknya itu di tengah udara, menjadi bentuk lingkaran dan suara menderu-deru juga sekali-sekali memgelepar nyaring luar biasa. Ayo! Majulah kalian si tua bangka goblok tidak berguna. Nanti setelah mampus barulah kalian mempersembahkan barang itu dia membentak dengan suara yang nyaring sekali, sama seperti sikapnya yang bengis menakutkan. Orang yang sudah mati mana bisa mempersembahkan barang lagi kata Lemsan Huashio ini sungguh keterlaluan, dia bicara seenaknya saja, sehingga dia bicara tanpa memakai otak dan waktu itu Tia Lemsan sangat geli sekali, dia merasa lucu. Perkataannya itu diucapkan dengan ilmu menutup lubang pernafasan membendung suara, yaitu ilmu tenaga dalam yang sangat tinggi dan langka. Nada suaranya rendah sekali, dikendalikan oleh iwekangnya, sehingga Soe Cui Seng yang memang berdiri sangat dekat dengannya, dapat mendengar dengan jelas. Tapi orang lain, jelas tidak akan mendengar suara Lemsan benar. Benar berseru Cui Seng sambil tertawa terbahak-bahak. Huashio itu memang sangat dungu dan keterlaluan sekali. Waktu berkata begitu, Cui Seng justru bicara biasa saja, malah suaranya sangat keras bukan main, sehingga suaranya itu mengema di ruang tersebut. Baru saja habis perkataan Cui Seng, di hadapan si pemuda telah berkelebat sesosok bayangan hitam, si Huashio sudah mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Kamu si bangsa cilik, sungguh berani mampus memaki aku, heh teriaknya bengis. Cui Seng tidak jeri, walaupun dia melihat gerakan si Huashio gesit dan sebat sekali. Cepat bukan main Cui Seng memajukan tangan kanannya, dilonjukkannya, dengan jari telunjuknya akan menotok jalan darah di tubuh Huashio itu. Kaget Huashio tersebut, segera dia telah menarik pulang tenaga serangannya. Batal dia menjambak si pemuda. Mukanya berubah hebat, dia mundur dua langkah. It yang cie berseru si pendeta seakan juga dia tidak mempercayai apa yang dilihatnya, siapa gurumu? Cui Seng tertawa dingin, dengan dada dibusungkan dia bilang gagah sekali, hem, jika memang kau berani pentang mulut besar-besar lagi, aku akan menghajarkan pula dengan it yang cie ku. Sekarang tidak perlu kau tanya siapa guru kami. Si Huashio menoleh mengawasi ketiga orang kawannya lalu kepada si Niekou, seakan juga dia hendak meminta pendapat si Niekou. Walaupun usia Niekou itu jauh lebih muda, dan usianya, si pendeta tampaknya memang lebih mengandalkan Niekou itu, yang memang sangat cerdas. Hock Tiaw Tong telah melirik kepada Tanjiebwe, dia memberi isyarat, kemudian keduanya sudah melesat ke pintu. Hei, mau lari kemana kau teriak Niekou itu dengan suara bengis. Dia bukan sekedar membentak, melainkan dia melesat mengejar, tangan kanannya meluncur, menikam dengan pedangnya ke punggung Tanjiebwe. Kejar. Titik. Tapi Hock Tiantong berdua Tanjiebwe yang memang melihat semua perhatian tengah tertumpah pada Chui Seng, ingin mempergunakan kesempatan baik itu untuk meninggalkan tempat tersebut, mereka memiliki ginkang yang tinggi dan mahir, maka mereka bisa berlari cepat sekali. Tanjiebwe yang merasakan di belakangnya menyambar angin serangan, dia melontarkan sesuatu ke belakangnya, tiga Thailian Chie telah meluncur menyambar kepada si Niekou memaksa Niekou itu harus membatalkan tikamannya. Buat mengelakkan sambaran Thailian Chie itu, senjata rahasia yang berbentuk telur, dia jumpalitan. Celaka. Celaka berseru si Niekou sambil membanting-banting kaki. Kau juga, Hwesio berotak kerbau. Tanda seru. Bukannya menghantar musuh malah mengurusi bocah-bocah cilik menyesali si Niekou. Kim Eng Hwesio tampak jadi kaget. Dia tertegun. Kejar teriak Niekou itu tanpa buang waktu lagi. Dia mengejar menerobos keluar diikuti oleh Kim Eng Hwesio dan Tosu serta laki-laki baju merah. Cui Seng tertawa geli. Lihat mereka seperti tikus dengan kucing, saling kejar. Katanya. Lam San juga tersenyum, cuma di dalam hatinya dia berpikir, Su Heng benar-benar terlalu tolol. Coba dia tidak mengacau, tentu kita bisa menyaksikan keramaian yang menarik. Dia tanpa mengucapkan apa-apa, telah duduk kembali di kursinya semula. Pelayan-pelayan yang tadi menyembunyikan diri, kini sudah bermunculan. Dan Lam San minta agar mereka disediakan santapan yang baru. Menurut Kasumo Ai sebetulnya kepandayan kedua orang kakek nenek yang aneh itu dibandingkan dengan keempat orang itu mana yang lebih kosentanya Cui Seng. Sama-sama Tanglu menyahuti Lam San singkat, karena dia tengah berpikir keras. Mereka tampaknya jari terhadap Pat Yang Cie kata Cui Seng. Ya tapi tidak seharusnya kau sembarangan memergunakan It Yang Cie. Kenapa? Benar-benar kau tidak mengerti? Cui Seng Yengir. Memang aku terlalu bodoh. Kalau Sumo Ai tidak keberatan, maukah Sumo Ai menjelaskan mengapa aku tidak boleh sembarangan memergunakan It Yang Cie? Lam San tidak segera menyahuti, dia menatap Su Hengnya beberapa saat. Di dalam hatinya dia berpikir, sayang Su Heng terlalu bodoh. Kalau tidak, hai, hai, dia seorang pemuda yang tampan sayang. Sayang? Sumo Ai, apakah kau tidak bersedia memberitahukan kepadaku sebab-sebabnya mengapa aku tidak boleh sembarangan memergunakan It Yang Cie? Lam San tertawa. Apa pesan Su Heng waktu kita akan berangkat turun gunung? Tanda tanya-tanya Lam Sanin. Cui Seng terdiam. Dia seperti tengah berpikir. Kalau tidak salah. Su Heng bilang, aku tidak boleh sembarangan memperlihatkan kepandayan di depan umum. Nah, tahukah kau, mengapa Su Heng berpesan begitu Cui Seng mengjeleng? Benar-benar tidak tahu ya? Mengapa dulu kau tidak menanyakan kepada Su Heng, kalau memang benar-benar tidak tahu dan belum mengerti? Kembali Cui Seng nyengir. Malu, aku malu, Sumo Ai. Tentu Su Heng akan bilang aku terlalu bodoh. Mau rasanya Lam San tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Su Hengnya itu. Su Heng? Su Heng? Seharusnya kau tidak bersikap begitu. Kau harus menanyakan apa yang tidak dimengerti olahmu kepada Su Heng. Su Heng tentu tidak akan memaki kau dengan kata-kata sekasar itu. Nah, sekarang dengarlah, Su Heng berpesan agar kau tidak sembarangan mempergunakan kepandayanmu, demi mencegah timbulannya permusuhan. Etiang Cie terlebih lagi tidak boleh dipergunakan sembarangan. Begitu kau mempergunakan Etiang Cie, segera orang mengenali, betapa ilmu totokan jari tunggal itu merupakan ilmu andalan Su Heng. Tapi aku memeladiri, Sumo Ai, kalau aku tidak mempergunakan Etiang Cie, mungkin aku tidak sanggup menghadapi serangan Hueshio itu. Kau tidak tahu Sumo Ai, kepandayan Hueshio itu tinggi sekali. Penaga serangannya kuat bukan main. Lamsan tertawa. Sudahlah, lain kali kau jangan sembarangan mempergunakan Etiang Cie. Ini pun kalau memang kau mau mematuhi nasihat Su Heng dan menghargai pesan Su Heng. Oh tentu, tentu mana berani aku melanggar pesan Su Heng menyahut Cui Seng. Mereka bersantap. Waktu berjalan terus dan kini di ruang makan itu telah bertambah tamu-tamu lainnya. Sambil makan justeru Lamsan berpikir keras, tampaknya di dalam kalangan Kang Oung tengah terjadi kerusuhan. Rupanya akhir-akhir ini memang banyak jago-jago Kang Oung yang tengah saling cakar. Hu, sayang aku ditemani oleh Su Heng yang tolol ini, kalau tidak, hem, tentu sangat menarik sekali berkelana di dalam kalangan Kang Oung. Sambil berpikir begitu Lamsan melirik kepada Cui Seng, yang tengah melahap makanannya. Dia melihat Su Hengnya. Tampan, tapi sayang dia agak bloon. Dan tanpa dikehendaki, justeru Lamsan menghela nafas. Waktu itu dari luar melangkah masuk seseorang. Dialah seorang bocah berusia 8 atau 9 tahun. Tubuhnya kurus. Pakainya kumal. Dekil sekali, mukanya juga kotor, walaupun di antara mukanya yang kotor, tampak anak ini seharusnya memiliki muka yang mungil dan tampan. Pelayan melihat bocah itu, segera menghampiri sambil menghibas-ngibaskan tangannya. Ayo pergi, anjing terkutuk, hanya memikin kotor saja. Ayo pergi sebelum ku lemparkan kau ke jalan. Bagaimana jika nanti tamu-tamu kami menjadi jijik melihat kau yang mesum seperti ini? Bocah itu, yang mukanya memperlihatkan minta dikasihani, telah bilang, kasihani aku toya sudah satu hari. Penuh aku tidak makan, aku cuma minta sisa makanan saja. Pelayan itu mengulurkan tangannya, menjambak punggung si bocah. Tubuh yang kurus kering itu diangkatnya, dia hendak melemparkannya keluar ke jalan raya. Tapi, tangannya tidak bisa digerakkan, tergantung saja dengan mencekal baju di punggung si bocah. Karena waktu itu Cui Seng yang melihat perlakuan si pelayan terhadap bocah itu segera melesat, dia yang memegang tangan si pelayan mencekalnya kuat sekali. Kau jangan menghina yang lemah bentak Cui Seng. Tentu saja pelayan itu jadi ketakutan, tadi dia telah menyaksikan juga bahwa Cui Seng bukanlah sebangsa manusia sembarangan. Karena itu cepat-cepat dia bilang dengan muka yang pucat, baik, baik to'aya. Turunkan bentaknya. Ya, ya ya to'aya. Bocah itu diturunkan. Si bocah mengawasi Cui Seng sejenak kemudian merangkapkan kedua tangannya. Terima kasih to'aya katanya. Cui Seng merogoh sakunya, mengeluarkan satu cil perak. Ambillah uang ini, belilah makanan yang kau inginkan. Kata Cui Seng. Bocah itu mengawasi uang itu, dia menggelengkan kepalanya. Terima kasih to'aya, setelah berkata begitu si bocah memutar tubuhnya dia melangkah keluar. Cui Seng jadi tertegun tapi segera dia tersadar, dia telah melompat menghadang di depan si bocah. Eh, mengapa tidak mau menerima uang ini tegurnya? Bukankah tadi kau bilang sudah kelaparan? Belum makan satu harian tanda seru. Bocah itu mengawasi Cui Seng, kemudian menggeleng. Yang saya inginkan bukan uang sahutnya kemudian. Bukan uang. Lalu apa? Makanan? Anak itu menggeleng lagi. Bukan jawabnya. Tentu saja jawaban bocah ini membuat Cui Seng tambah heran, sehingga ia memandang bengong kepada bocah itu. Terlebih lagi memang otak Cui Seng tidak bisa bekerja cepat, sekarang menghadapi sikap si bocah yang aneh ini, Cui Seng jadi heran saja tanpa tahu lagi mengapa bocah ini menolak pemberian uangnya. Benar-benar kau tidak mau menerima uang ini tegur Cui Seng kemudian. Bocah itu merangkapkan kedua tangannya, dia menjura lagi. Terima kasih Tau Ayah. Sungguh aku bukan menghendaki uang. Tapi dengan uang ini kau bisa membeli makanan tanda seru bocah itu tersenyum. Juga aku bukan menghendaki makanan. Muka Cui Seng berubah, dia jadi merasa seperti dipermainkan bocah ini. Tadi yang kau mengatakan sendiri, meminta dan mengemis agar pelayan itu membagi sisa makanan, sekarang kau bilang tidak memerlukan makanan. Juga tidak memerlukan uang, padahal dengan uang ini kau bisa membeli makanan dalam jumlah janyak, tanpa perlu dihina lagi. Bocah itu menggeleng. Terima kasih Tau Ayah, sungguh aku tidak menghendaki uang itu kata si bocah. Cui Seng jadi geleng-gelengkan kepalanya. Aneh. Di dalam dunia mengapa bisa ada bocah demikian aneh? Seumur hidupku baru kali ini aku melihat ada bocah aneh seperti kau yang menolak uang yang diberikan kepadamu, padahal kau tengah kelaparan. Bocah itu tersenyum, dia melangkah keluar. Cui Seng penasaran. Dia melompat dan menyisipkan uang itu ke dalam telapak tangan si bocah. Tapi bocah itu mengawasi Cui Seng dengan sinar matu, tidak senang. Dia berdiam diri sejenak kemudian menunduk, mengawasi lempengan uang satu cil itu, setelah itu dia mengepal tangannya. Ketika tangan itu dibuka, terbeliaklah. Lebar-lebar matu Cui Seng, karena dia kaget tidak terkira. Uang logam itu telah terkepal jadi gepeng dan rusak. Nah, toh ayah, tenmalah uangmu kata bocah itu sambil mengangsurkan uang logam yang telah terkepal rusak itu. Kau tenagamu kuat sekali Cui Seng takjub sekali. Lemsan waktu itu telah menghampiri. Dia menyaksikan bocah itu mengepal rusak uang logam tersebut. Dia tersenyum. Suheng, sudahlah. Adik kecil itu tidak menghendaki uangmu mengapa kau menerimanya sambil berkata begitu. Lemsan mengambil uang logam yang telah rusak itu diberikan kepada Suhengnya. Kemudian dia menoleh kepada bocah itu, tanyanya, Adik kecil, siapa namamu? Melihat kau bisa mengepal rusak uang logam itu, tentu kau mempelajari ilmu silat. Siapa gurumu? Bocah itu mengawasi Lemsan sejenak, kemudian memberi hormat. Maaf Cie Cie, aku tidak pernah belajar silat. Tentang namaku sebetulnya Cie Cie bisa saja memanggilku dengan sebutan si Mesum. Si Mesum. Ya panggil saja dengan sebutan itu. Aneh sekali namamu bocah itu tersenyum. Tidak ada yang aneh Cie Cie tanda seru katanya. Memang aku selalu dipanggil sebagai si Mesum. Oleh siapa saja. Maka Cie Cie pun bisa memanggilku dengan sebutan si Mesum. Setelah berkata begitu, bocah tersebut memutar tubuhnya, dia melangkah keluar. Cui Seng berdiri takjub. Aneh mengerutu Cui Seng kemudian. Dia sendiri yang tadi mengatakan belum makan satu harian, meminta sisa makanan pada pelayan tadi. Tapi dia menolak diberi uang. Bukankah sifatnya aneh sekali? Lamsan menoleh kepada si pelayan, apakah bocah ini setiap hari mengemis di sini tanyanya. Pelayan itu menggeleng. Tidak. Dia baru muncul tiga hari di sini, dan memang selalu meminta sisa makanan menjelaskan si pelayan. Dia memang aneh sekali. Walaupun aku telah berusaha melemparkannya, memukulnya, dia tidak pernah melawan. Tapi dia selalu datang lagi seperti sekarang ini, dia muncul lagi buat meminta sisa makanan. Aneh mengerutu Cui Seng. Apakah bocah itu memiliki ilmu silat yang tinggi? Namun usianya begitu muda, tidak mungkin dia memiliki kepandayan yang terlalu berarti. Lamsan tersenyum. Dia menarik tangan Suhengnya, untuk duduk di meja mereka. Suheng nanti kita pergi lihat, siapakah sebetulnya bocah. Aneh itu. Ayo habiskan dulu santapanmu. Apakah kau melihat ada sesuatu yang aneh pada diri bocah itu? Ya. Si mesum memang menarik sekali untuk diselidiki. Aku terpikir sesuatu mungkin bocah itu memiliki sangkut pautnya dengan persoalan itu. Persoalan apa? Nanti kau akan mengetahui dengan sendirinya, jika memang sudah tiba waktunya. Suheng masih ingin bertanya, tapi dia melihat Lamsan sudah memakan santapannya dan dia tidak berani banyak bertanya lagi, mengikuti perbuatan si gadis, melahap sisa makanannya sampai habis. Selesai membayar harga makanan yang mereka makan, Lamsan mengajak Suheng keluar dari rumah penginapan merangkap rumah makan itu, ketika mereka sampai di luar pekarangan rumah penginapan itu. Lamsan bersama Suheng segera melihat si bocah tengah duduk di pinggir pintu pekarangan, waktu itu si bocah tengah mengawasi mereka. Lamsan membisiki Suheng, bersikaplah tidak memperhatikan dia. Suheng biarpun heran, tapi dia yakin sumuainya memiliki akal yang hebat, dia selalu menurut setiap petunjuk yang diberikan sumuainya maka dia segera membuang pandangannya ke arah lain, dia tidak mau memandang kepada bocah cilik itu. Si mesum mengawasi mereka yang lewat di depannya. Dia berdiam diri saja. Tiba-tiba Lamsan mengulurkan tangan kanannya waktu lewat di dekat bocah itu. Dia menjambak dada bocah itu. Si mesum tidak berkelit, dia dam saja. Maka dadanya kena dijambak. Cepat-cepat Lamsan menarik pulang tangannya. Karena si mesum sama sekali tidak berusaha berkelit atau mengelakkan diri dari jambakan itu. Maaf adik kecil, tadi kulihat ada lalat di bajumu, aku ingin menepuknya kata Lamsan sambil tersenyum.